Itu lembah Kunlun. Wu Huo menjawab dengan pasti. Namun, saat dia hendak melanjutkan, dia diganggu oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Aku pernah ke sana sebelumnya. Tidak ada apa-apa di sana. Sepertinya kamu benar-benar berbohong kepadaku. Saat dia berbicara, Feng Wuchen terus menyempurnakan. Apa? Aku berbohong padamu. Sebelum Wu Huo bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menjerit mengerikan. Dasar bajingan kecil, beraninya kamu menarik kembali kata-katamu. Wu Huo sangat marah. Meskipun aku tidak tahu apa tujuanmu, jangan perlakukan aku seperti anak berusia tiga tahun, kata Feng Wuchen dingin. Dia kemudian menutup matanya dan mengabaikan Wu Huo. Dasar bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Wu Huo meraung marah ketika dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Feng Wuchen mengabaikannya. Bagaimanapun, Wu Huo berada dalam kondisi yang sangat lemah dan tidak menimbulkan ancaman bagi Feng Wuchen. Ah, jeritan Wu Huo memenuhi lantai tujuh. Feng Wuchen, yang sedang memurnikan, tidak mempercayainya, tetapi dia sangat prihatin. Lembah Kunlun sudah lama tidak ada lagi. Apakah benar ada kekuatan kuno yang tersembunyi di sana? Feng Wuchen bingung. Bukan karena dia tidak mempercayai Wu Huo, tapi Feng Wuchen tahu dari ingatan Dewa Naga Jahat bahwa Lembah Kunlun telah dihancurkan dalam perang saat itu. Namun, sejak Wu Huo menyebut Lembah Kunlun, Feng Wuchen merasa bahwa ia harus mengunjungi Lembah Kunlun ketika ia punya waktu. Alam Laut Meraj, keluarga Suge. Suge Lian Cheng mondar-mandir di aula besar dengan ekspresi cemas. Feng Wuchen, Feng Wuchen, Feng Wuchen. Suge Lian Cheng mengertakan gigi dan mengulangi nama Feng Wuchen. Dia tampak seperti ingin mencabik-cabik Feng Wuchen. Tuan muda, saat ini, seorang pelayan memasuki aula. Bagaimana itu? Apakah lingar baik-baik saja? Suge Lian Cheng bertanya dengan cemas. Pelayan itu menjawab, Tuan muda, Nona Lingar tetap tidak mengizinkan saya masuk. Ini, apa yang harus kita lakukan? Suge Lian Cheng sangat cemas dan berkata, Lingar sudah mengurung diri selama lebih dari sebulan. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir Lingar. Suzu, pikirkan sesuatu, kata Suge Lian Cheng cemas. Pelayan bernama Suzu berkata tanpa daya, Tuan muda, Nona Lingar tidak mengizinkan kami masuk. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Jika Nona Lingar marah, bukankah saya? Feng Wuchen. Jika terjadi sesuatu pada Lingar, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Suge Lian Cheng mengatupkan giginya dan berkata dengan marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Suge Lian Cheng sangat membenci Feng Wuchen. Jika bukan karena Feng Wuchen, Molinger tidak akan seperti ini sekarang. Sejak pertempuran di alam Rajsi, Molinger telah berubah total. Dia menjadi kacau dan putus asa. Setelah tinggal di keluarga Suge begitu lama, dia tidak keluar dari kamarnya selama lebih dari sebulan. Molinger mengunci diri di kamarnya dan tidak membiarkan siapapun masuk. Tidak ada yang tahu situasinya saat ini. Karena itu, Suge Lian Cheng menjadi sangat cemas. Dalam pertempuran di alam laut Fata Morgana, Sekte Matahari Suci telah dimusnahkan. Jenius nomor satu di alam laut Fata Morgana, Duan Mo Ming, telah mati di tangan Feng Wuchen. Pukulan besar ini telah mendorong Molinger ke dalam jurang maut. Molinger tahu bahwa dia telah kalah. Dia telah kalah total. Dia telah kalah telak sehingga dia tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan lagi. Sosok Feng Wuchen selalu muncul di benak Molinger. Dia tidak bisa menghilangkannya. Setiap kali dia memikirkan masa lalu, Molinger akan merasakan pipinya terbakar. Di dalam kamar, Molinger duduk dengan linglung. Dia tanpa ekspresi dan putus asa. Dia seperti mayat berjalan, seolah-olah hidup telah kehilangan maknanya baginya. Lingger, ini aku. Buka pintunya. Ruang damai tiba-tiba dirusak oleh Suge Lian Cheng di luar pintu. Molinger seperti biasa. Dia tidak bergerak. Seolah-olah dia tidak mendengar suara Suge Lian Cheng atau tidak peduli sama sekali. Tidak peduli bagaimana Suge Lian Cheng berteriak, Molinger tidak menjawab. Aliran Ki Hitam Aneh menyebar di kamar Molinger. Meskipun Molinger telah merasakannya, dia tetap acuh tak acuh. Ki Hitam Aneh menyegel ruangan itu. Ia kemudian mengeluarkan aliran aura yang sangat menakutkan dan jahat. Kebencian seorang wanita bahkan lebih mengerikan daripada kebencian seorang pria terhadap ayahnya. Suara rendah dan serak keluar dari Ki Hitam yang aneh. Mendengar itu, mata indah Molinger yang tidak bergerak akhirnya menunjukkan sedikit gerakan. Siapa kamu? Molinger bertanya. Dia sepertinya baru saja menyadari Ki Hitam Aneh yang muncul entah dari mana di ruangan itu. Aura jahat yang menakutkan membuat Molinger sangat ketakutan. Wajah cantiknya menjadi sepucat selembar kertas. Saya adalah seseorang yang datang untuk membantu Anda. Suara serak keluar dari Ki Hitam yang aneh seolah-olah itu memiliki sifat setan. Seseorang yang datang untuk membantuku. Molinger terkejut. Apakah kamu tidak menginginkan kekuasaan? Apakah kamu tidak menginginkan kekuasaan? Aku bisa memberikannya padamu. Ki Hitam Aneh itu berkata dengan tenang. Sepertinya mudah baginya untuk mendapatkannya. Kamu bisa memberikannya padaku. Molinger memandang Ki Hitam itu dengan kaget. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Ia pun merasa orang yang berbicara itu mempunyai maksud lain. Ia, aku bisa memberikannya padamu. Selama kamu menginginkannya, aku bisa memberikannya padamu. Suara serak keluar dari Ki Hitam dengan penuh percaya diri. Kenapa aku harus percaya padamu? Molinger mengerutkan kening dan bertanya. Karena aku bisa menghancurkan pavilion artefak peri dan seluruh domain janji dengan lambayan tanganku. Ki Hitam itu sangat arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius pavilion artefak peri. Untuk membuat Molinger mempercayainya, Ki Hitam Aneh itu tiba-tiba bersinar ungu. Kekuatan yang sangat menakutkan mengalir ke tubuh Molinger. Apa yang ingin kamu lakukan? Molinger terkejut. Jangan melawan. Ki Hitam Aneh itu berteriak dengan dingin. Aura yang menakutkan membuat Molinger gemetar ketakutan. Tetapi pada saat ini, Molinger terkejut saat mengetahui bahwa ketika kekuatan mengerikan mengalir ke tubuhnya, kultivasinya melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Asal langit tahap 8. Asal langit tahap 9. Sky Origin tahap pertama. Sky Origin tahap ketiga. Petik 2. Kecepatan kultivasi yang mengerikan membuat Molinger tercengang. Ini seperti mimpi. Siapakah di dunia ini yang memiliki kekuatan mengerikan yang mampu mengubah seorang kultivator tahap 7 asal langit menjadi seorang kultivator tahap 5 asal langit dalam sekejap mata? Kekuatan supernatural mengerikan macam apa ini? Jika seseorang dapat menguasai kekuatan supernatural yang begitu menakutkan, mereka dapat mengembangkan sejumlah besar kultivator yang menakutkan kapan saja. Sky Origin tahap 5. Tingkat kelima. Ini. Bagaimana ini mungkin? Wajah Molinger dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan tirani ini. Bagaimana itu? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Ki Hitam yang aneh bertanya. Siapa kamu? Mengapa kamu membantuku? Molinger memandang Ki Hitam itu dan bertanya. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. 662. Seni Sihir Yang Lebih Kuat. Molinger sangat terkejut, dan matanya terbuka lebar. Orang yang tersembunyi di dalam Ki Hitam membuat Molinger semakin penasaran. Dia tidak percaya ada ahli yang begitu menakutkan di dunia. Membantu Molinger mencapai alam manusia langit tingkat kelima dalam sekejap bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Molinger tidak percaya. Hanya karena dia membutuhkan seseorang seperti Molinger yang memiliki kebencian, dia tidak perlu khawatir tentang imbalannya. Siapa dia? Dia berani untuk tidak menaruh perhatian pada pavilion artefak peri, dan dia bahkan membuat orang merasa bahwa dia tidak berbohong, pikir Molinger. Iya, seni sihir yang lebih kuat daripada seni sihir tingkat bumi. Saya juga dapat memberi Anda sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Suara serak terdengar lagi dari Ki Hitam. Apa yang kamu inginkan? Molinger bertanya dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa dia telah menemukan hal sebaik itu. Mendengar itu, suara aneh datang. Saya baru saja mengatakan bahwa saya membutuhkan orang-orang seperti Anda. Saya akan memberi Anda sumber daya budidaya, seni sihir, dan seni sihir tanpa syarat. Kamu membutuhkan orang sepertiku. Molinger sangat bingung. Dia tidak tahu apa maksudnya. Saya hanya akan memberi Anda kekuatan dan pengaruh yang cukup, dan memberi Anda metode budidaya, sumber daya, dan keterampilan bela diri. Anda tidak perlu bertanya tentang hal lain. Anda hanya perlu bertanya pada diri sendiri apakah Anda membutuhkannya atau tidak. Suara serak terdengar. Molinger terdiam. Dia sangat membutuhkan tenaga dan kekuasaan yang besar. Dia tidak ingin kalah dari Feng Wuchen. Jika dia mengaku kalah, Molinger tidak akan menjadi seperti ini. Bagaimana? Anda harus memikirkannya dengan cermat. Aku tidak akan memaksamu. Selama Anda membutuhkannya, saya dapat memberikannya kepada Anda kapan saja. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Suge. Suara serak datang dari Ki Hitam. Saya telah memikirkannya dengan hati-hati. Saya membutuhkan kekuatan dan kekuatan yang besar. Sekarang setelah Anda memberi saya kekuatan, saya membutuhkan kekuatan. Molinger membuat keputusan di dalam hatinya dan berkata dengan tegas. Bagus. Keputusan Anda hari ini akan membuat Anda merasa beruntung di masa depan. Ki Hitam yang aneh, saat suara itu datang, perlahan memadat menjadi sebuah sosok. Molinger melihat sosok itu. Orang yang muncul adalah seorang pria parubaya dengan rambut putih dan mata merah. Pria itu mengenakan baju besi hitam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Itu sangat menakutkan. Aura yang keluar dari tubuhnya sangat jahat. Saat dia melihat pria itu, Molinger terkejut. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Kamu tidak berhak membuatku menyerangmu, kata pria itu dengan tenang. Suaranya masih serak. Melihat Molinger, pria itu tersenyum dan bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah kekuatan alam langit tingkat kelima membuatmu bersemangat? Kamu memang memberiku kekuatan, tapi bagaimana dengan otoritas? Saya tidak melihat apapun. Molinger mengerutkan kening. Jelas sekali, dia curiga pada pria parubaya di depannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selama jangka waktu ini, kamu harus mengembangkan metode kultivasi dan keterampilan bela dirimu. Setelah kamu menguasainya, kekuatan secara alami akan turun kepadamu, kata pria itu dengan dingin tanpa perubahan sedikitpun. Dalam ekspresinya. Linger, Linger, teriakan Zuge Lian Cheng terdengar dari luar pintu. Saudara Zuge, saya sedang berkultivasi. Tidak bisakah Anda mengganggu saya? Molinger bertanya. Setelah lebih dari sebulan, dia akhirnya mendengar suara Molinger. Zuge Lian Cheng sangat gembira dan dengan cepat berkata, bagus, bagus. Aku tidak akan mengganggumu, aku tidak akan mengganggumu. Besar, Linger baik-baik saja. Zuge Lian Cheng sangat gembira. Bahkan jika dia tidak melihat Molinger, mendengar suara Molinger, Zuge Lian Cheng sudah merasa puas. Setidaknya dia bisa yakin Molinger baik-baik saja. Setelah lebih dari sebulan, mungkin ini pertama kalinya Zuge Lian Cheng tersenyum. Di dalam kamar, Molinger memandang pria parubaya itu dan bertanya, siapa kamu? Molinger tidak bisa melihat kedalaman kultivasi pria itu, namun dia bisa merasakan dari aura jahat pria itu yang mengerikan bahwa kultivasi pria itu sangat menakutkan. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Metode budidaya ini bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh siapapun. Setelah kamu berhasil mengolahnya, aku akan memberikan keterampilan bela diri kepadamu, kata pria itu dengan acuh-ta'acuh. Metode budidaya apa ini? Molinger bertanya dengan rasa ingin tahu. Seni iblis. Pria itu menjawab dengan bangga. Seni iblis. Molinger belum pernah mendengar tentang seni iblis. Jangan banyak bertanya, berkultifasilah dengan benar, kata pria itu. Kebencianmu relatif murni, ini lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari kejahatan orang lain. Ini adalah sumber daya budidaya untukmu. Kamu tidak boleh membocorkannya. Harta ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh siapapun. Berkultifasi dengan benar dan budidayamu akan baik-baik saja. Pasti maju dengan pesat. Saat dia berbicara, sosok pria itu berubah menjadi untayan ki hitam yang aneh dan menghilang. Molinger melihat gulungan di tangannya dan bergumam, seni iblis. Karena penasaran, Molinger membuka gulungan itu dan melihat kekuatan seni iblis. Akan lebih baik jika dia tidak melihat. Setelah melihat, Molinger sangat terkejut. Kekuatan seni iblis jauh lebih mengerikan daripada keterampilan bela diri tingkat bumi. Sangat menakutkan hingga Molinger tidak bisa membayangkannya. Seni iblis ini ternyata sangat kuat. Molinger sangat terkejut. Metode budidaya pada gulungan itu adalah metode budidaya paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Melihat seni iblis yang begitu menakutkan, Molinger semakin penasaran dengan asal-usul pria paruh baya itu. Apa yang dia lakukan hingga pantas mendapatkan perhatian ahli yang begitu menakutkan. Molinger benar-benar tidak mengerti. Mungkinkah karena kebenciannya? Namun, Molinger tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dia telah memperoleh kekuatan besar dan metode budidaya yang kuat. Selama Molinger berjanji pada pria misterius itu untuk berkultivasi dengan benar, budidayanya pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, dia juga akan memperoleh kekuatan yang besar. Berpikir tentang bagaimana dia akan langsung menerobos ke alam langit tingkat kelima, Molinger tidak bisa menahan ekstasi di hatinya. Pada saat ini, dia pasti melihat harapan. Feng Wuchen, tunggu dan lihat saja. Aku, Molinger, pasti tidak akan kalah darimu. Molinger berkata dengan sengit. Kepercayaan dirinya yang dulu muncul kembali. Pria misterius itu berkata bahwa dia bisa menghancurkan pavilion artefak surgawi hanya dengan lambayan tangannya. Hal ini membuat Molinger percaya bahwa kekuatan yang akan dia peroleh di masa depan tidak akan lebih lemah dari kekuatan Feng Wuchen. Dengan kepercayaan dirinya yang pulih, Molinger melihat sumber daya budidaya yang ditinggalkan oleh pria misterius di atas meja. Meskipun dia tidak tahu harta karun apa itu, Molinger dapat merasakan bahwa potongan batu giok hitam itu mengandung energi yang sangat ganas dan menakutkan. Batu giok hitam memancarkan aura jahat, tetapi Molinger merasa aura jahat ini membuatnya merasa sangat nyaman. Molinger sepertinya menyukai aura jahat ini. Setelah berkultivasi seni iblis, kultifasiku akan segera melampaui Feng Wuchen. Jika dia tidak berbohong kepadaku, bahkan jika Feng Wuchen mendapat dukungan dari pavilion artefak surgawi dan keluarga sang, aku tidak akan takut. Molinger berkata dengan sengit. Mengingat kembali pukulan yang dideritanya sebelumnya, Molinger bahkan semakin enggan. 663. Itu hebat. Linger akhirnya membalasku. Suge Lian Cheng berlari kembali dengan gembira sambil tersenyum cerah. Susu, Linger berbicara. Suge Lian Cheng berkata dengan penuh semangat ketika dia melihat pelayan susu. Namun, Suge Lian Cheng tidak menyadari bahwa Molinger tidak peduli dengan perasaannya dan tidak terlalu menyukainya. Suge Lian Cheng juga tidak menyadari bahwa Molinger membutuhkan kekuasaan dan pengaruh. Meskipun keluarga Suge adalah penguasa alam Laut Meraj, status mereka jauh lebih rendah daripada Tian Xianzi. Ketika Tian Xianzi melihat Feng Wu Chen, dia bahkan menyebut dirinya murid, apalagi keluarga Suge. Hati Molinger tidak lagi tertuju pada keluarga Suge. Melihat wajah bahagia Suge Lian Cheng, nyonya Suge sangat gembira. Di sisi lain, kepala keluarga G menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ada apa dengan aura ini? Tanpa sengaja, kepala keluarga G tiba-tiba merasakan aura aneh yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kepala keluarga G buru-buru keluar dari Ola dan melihat ke kamar Molinger. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa aura jahat ini datang dari kamar Molinger? Kepala keluarga G merasa aneh. Dari mana datangnya aura jahat ini? Kenapa itu ada di kamar Molinger? Apa yang salah? Nyonya Suge bertanya dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Kepala keluarga G sedikit menggelengkan kepalanya. Guru keluarga Suge bingung, dan dia segera pergi. Aura jahat membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Linger, di luar pintu, kepala keluarga G berteriak. Kepala keluarga Suge, Molinger sedikit terkejut. Dia dengan cepat menarik kembali auranya dan memasukkan batu giok yang memancarkan aura jahat ke dalam cincin penyimpanannya. Molinger berhenti berkultivasi dan pergi membuka pintu. Aura jahatnya sudah hilang. Kepala keluarga G sedikit mengernyit. Berderak. Pintu dibuka oleh Molinger dari dalam. Molinger muncul di depan kepala keluarga G. Kepala keluarga G terkejut. Tidak peduli siapa yang datang, Molinger tidak pernah membuka pintu. Sekarang, dia membukanya untuk pertama kalinya. Paman Suge, Molinger menyapannya dengan sopan. Linger, kamu baik-baik saja. Sadar kembali, kepala keluarga G buru-buru bertanya sambil mencoba merasakan aura jahat yang telah menghilang. Molinger tersenyum dan berkata, Terima kasih atas perhatianmu, Paman Suge. Linger baik-baik saja. Aku hanya sedih karena tidak bisa membalaskan dendam ayahku. Identitas Feng Wuchen terlalu menakutkan. Bahkan Paman Suge tidak dapat membantumu. Saya harap kamu bisa mengerti. Kepala keluarga G menghela nafas. Dengan kekuatan keluarga Suge, dia tidak berani menyinggung Feng Wuchen. Aku tahu. Molinger mengangguk. Dia tidak berharap keluarga Suge membantunya membalas dendam. Ki jahat di kamar Linger telah menghilang, kata pemimpin keluarga G dalam hati. Selain Ki Molinger, dia tidak bisa merasakan Ki lainnya. Kepala keluarga G sama sekali tidak menghubungkan aura jahat ini dengan Molinger. Molinger sudah lama berada di keluarga Suge, jadi kepala keluarga G sangat mengenalnya. Mereka sama sekali tidak akan menghubungkan aura jahat dengan Molinger. Paman Suge, apa yang bisa saya bantu? Molinger bertanya sambil tersenyum. Uh, kepala keluarga G tertegun. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada. Aku hanya mengkhawatirkanmu, jadi aku datang untuk memeriksamu. Selamat istirahat. Terima kasih, Paman Suge. Molinger mengangguk. Sebelum pergi, kepala keluarga G melihat lagi ke kamar Molinger. Dia merasa sangat aneh. Aura jahat barusan bukanlah ilusi, tetapi kepala keluarga G tidak dapat merasakan kemana perginya aura jahat ini. Kepala keluarga G adalah seorang pejuang di alam surga. Kultifasinya sangat kuat. Sepertinya Paman Suge sudah menyadarinya. Saya tidak bisa lagi berlatih di keluarga Suge. Molinger sedikit mengernyit. Aura yang dipancarkan batu giyok hitam itu memang terlalu mencolok mata. Molinger berencana mencari tempat tersembunyi untuk berlatih. Ki hitam yang misterius dan aneh, latihan yang kuat, dan banyak sumber latihan yang kuat telah membuat Molinger tenggelam dalam. Kuil Raja Ilahi Di kuil, Ki hitam misterius dan aneh muncul. Turun, penguasa kuil Raja Ilahi perlahan membuka matanya dan memberi isyarat agar yang lain mundur. Setelah beberapa saat, Ki hitam aneh itu mengembun menjadi seorang pria parubaya. Tubuhnya memancarkan aura jahat. Ini adalah pria misterius yang muncul di kamar Molinger. Penguasa kuil Raja Ilahi, pria parubaya itu berbicara perlahan. Suaranya sedikit serak. Nada suara pria parubaya itu sama sekali tidak sopan. Dan sebaliknya, ia memiliki jejak kesombongan yang jahat dan dingin. Penguasa kuil Raja Ilahi segera berdiri dan turun dari singgah sananya. Dia membungkuk hormat kepada pria itu, Yang Mulia. Ada seorang gadis di keluarga Suge di alam Laut Meraj. Namanya Molinger. Dia adalah murid favoritku. Tolong jaga dia baik-baik, pria bernama Yang Mulia itu berkata dengan tenang. Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya akan mengirim seseorang untuk melindunginya secara diam-diam, kata penguasa kuil Raja Ilahi dengan hormat tanpa ragu-ragu. Dengan itu, penguasa kuil Raja Ilahi berkata, Yang Mulia, keluarga Yin Yang, keluarga Bai Li, dan para pelaku kejahatan telah sering muncul akhir-akhir ini. Mereka telah mengganggu kuil Raja Ilahi berkali-kali. Kuil Raja Ilahi tidak seperti itu. Sekuat mereka, tolong bantu kami, Yang Mulia. Saya sudah tahu tentang ini. Kalian semua melakukan ini demi Feng Wuchen itu dan untuk merebut artefak dewa, kata pria itu dengan tenang. Iya, penguasa kuil Raja Ilahi mengganggup dengan hormat. Jika kamu ingin merebutnya, silakan lakukan. Pria misterius itu menjawab dengan sederhana. Dia tampak seolah-olah tidak peduli dengan keluarga Yin Yang, keluarga Bai Li, dan para pelaku kejahatan. Terima kasih, Yang Mulia. Penguasa kuil Raja Ilahi sangat gembira. Penguasa kuil Raja Ilahi, selama kamu setia kepadaku, aku pasti akan membantumu menerobos ke alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Tidak akan menjadi masalah bagimu untuk melampaui keluarga Yin Yang. Namun, itu tergantung seberapa setianya kamu, kata pria itu dengan tenang. Seolah-olah menerobos ke alam transformasi ilahi tingkat ke-8 bukanlah apa-apa baginya. Itu hebat. Terima kasih, Yang Mulia. Penguasa kuil Raja Ilahi mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Raja Iblis telah menyetujui permintaanmu untuk mengembangkan seni Iblis, lanjut pria itu. Penguasa kuil Raja Ilahi sangat gembira saat mendengar hal itu. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Raja Iblis. Jangan senang terlalu dini. Kamu belum menyelesaikan tugas yang dipercayakan Raja Iblis kepadamu. Bahkan kekuatan arcaian telah diambil oleh seorang junior. Jangan lupa bahwa kultifasimu saat ini semua berkat Raja Iblis. Nada suara pria itu menjadi agak dingin. Iya-iya-iya. Namun, dengan kekuatan kuil Raja Ilahi saat ini, kami tidak dapat melakukan apapun untuk saat ini. Jika kita memaksakan diri, saya khawatir kuil Raja Ilahi akan menderita kerugian besar, jawab penguasa kuil Raja Ilahi, sedikit terkejut. Raja Iblis telah memerintahkan kita untuk mencari kekuatan arcaian secepat mungkin, kata pria itu dengan dingin. Iya, penguasa kuil Raja Ilahi menganggup dengan hormat. Meskipun dia adalah ahli yang menakutkan di alam transformasi Ilahi tingkat ke-7, dia tidak berani bersikap tidak sopan di depan pria ini. Kuil Raja Ilahi mampu menjadi kekuatan terkuat di benua dengan kekuatannya saat ini. Tampaknya ada kekuatan yang menakutkan di baliknya. 664 Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Di lantai lima pagoda sembilan kosmos, Liu Qingyang dan yang lainnya menggunakan darah esensi dan energi Raja berdaulat untuk berkultivasi. Budidaya mereka meningkat pada tingkat yang mencengangkan, dan dalam sebulan, banyak prajurit yang akan menerobos-menerobos satu demi satu. Darah esensi dari ahli alam transformasi Ilahi tingkat sembilan sungguh menakutkan. Setelah beberapa bulan berkultivasi dengan hirup pikuk bagi penduduk kuil naga, darah esensi Raja yang berdaulat masih sangat besar dan ganas. Di lantai tujuh, Feng Wuchen masih menyempurnakan api hitam, yang setara dengan pemurnian selama dua bulan. Setelah dua bulan, tangisan api hitam telah menghilang, dan di depan Feng Wuchen, hanya ada gumpalan api hitam yang menari dengan lembut. Meski terlihat lembut, sebenarnya sangat lemah. Api hitam adalah api terkuat di zaman kuno. Bahkan dalam kondisi melemah, budidaya Feng Wuchen masih belum mampu menyempurnakannya. Untungnya, Feng Wuchen memperoleh ingatan dewa naga jahat dan memiliki cara untuk melemahkan jiwa api hitam, sehingga dia berhasil memurnikannya. Setelah dua bulan, Feng Wuchen telah memurnikan setengah dari api hitam, dan pada saat yang sama, budidayanya telah melangkah ke tingkat kedelapan alam surga manusia. Api hitam sendiri memiliki energi yang sangat besar. Saat memurnikan, Feng Wuchen juga dapat menggunakan energi dalam jumlah besar ini untuk berkultivasi, jadi tidak mengherankan jika budidayanya telah berhasil menembus. Pada saat yang sama, Feng Wuchen juga dapat menggunakan api hitam, dan dianggap mampu mengendalikannya. Menggunakan api hitam untuk memurnikan api hitam menggandakan kecepatannya. Dengan kecepatan pemurniannya saat ini, Feng Wuchen percaya bahwa dia akan mampu menyempurnakan api hitam sepenuhnya dalam satu bulan lagi, dan pada saat itu, budidayanya pasti akan meroket lagi. Setelah mengendalikan api hitam, Feng Wuchen benar-benar menyadari betapa menakutkannya api hitam itu. Bisa dikatakan kombinasi es dan api. Api hitam sendiri dapat memancarkan aura dingin yang sangat menakutkan, dan di saat yang sama juga dapat memancarkan aura api yang menakutkan. Teror api hitam jauh lebih kuat daripada naga api. Setelah Feng Wuchen menyempurnakan api hitam, kecepatan pemurniannya akan menjadi lebih menakutkan di masa depan. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Crowflame yang tersisa akhirnya disempurnakan oleh Feng Wuchen. Selanjutnya, dia menggabungkan naga api ke dalam api gagak. Aura Crowflame jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, budidaya Feng Wuchen telah meningkat ke puncak alam surgawi tingkat ke-8, dan hanya setengah langkah lagi dari alam surgawi tingkat ke-9. Bang! Feng Wuchen membuka matanya sedikit. Sambil berpikir, api hitam menyala di telapak tangannya dengan suara teredam. Ini adalah api hitam yang halus. Dengan senyuman puas, Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, aku butuh waktu tiga bulan untuk akhirnya menyempurnakannya. Benar-benar tidak mudah. Pantas saja ini adalah api primitif yang paling kuat. Jauh lebih kuat daripada api suku naga. Untungnya, itu sudah ada di tanganku. Suhu api gagak saja sudah cukup untuk menakuti para prajurit di alam surga. Mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, memurnikan api gagak telah memungkinkan saya menerobos ke puncak alam surgawi tingkat ke-8. Saya tidak jauh dari alam surga. Sambil berbicara, Feng Wuchen meregangkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya berderit dan sangat nyaman. Sambil berpikir, Feng Wuchen keluar dari pagoda sembilan kosmos. Setelah menyempurnakan api gagak dan menerobos ke puncak alam surgawi tingkat ke-8, Feng Wuchen berada dalam suasana hati yang sangat baik. Selamat datang kembali, Guru Kuil. Begitu Feng Wuchen keluar, banyak prajurit kuil naga yang menerobos menyambutnya dengan hormat. Kenapa kalian semua keluar? Feng Wuchen bertanya. He hei, Guru Kuil, saya baru saja menerobos ke alam surgawi tingkat ke-3 beberapa hari yang lalu. Saya keluar untuk bersantai dan mencapai keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Seorang tentara tertawa gembira. Tuan Kuil, saya juga menerobos ke alam surgawi tingkat ke-3. Kecepatan kultivasi saya terlalu mengerikan. Saya merasa seperti seorang jenius dalam kultivasi. Iya-iya, kekuatan esensi darah raja terlalu menakutkan. Semakin banyak lusinan tentara berbicara, mereka menjadi semakin bersemangat. Tuan Kuil. Pada saat ini, Han Kun keluar dari pavilion alkimia dan berkata dengan hormat, melapor kepada Guru Kuil, setengah bulan yang lalu, Guru Sekte dari Sekte Pedang Surgawi Dunia tanpa batas datang untuk meminta bantuan. Meminta bantuan, apa masalahnya? Feng Wuchen bertanya sambil menatap Han Kun. Han Kun berkata dengan hormat, Sekte Pedang Surgawi menyinggung seorang alkemis kelas 7. Dia memohon kepada Guru Kuil untuk maju dan menyelesaikannya. Alkemis kelas 7, Anda kenal orang ini? Feng Wuchen bertanya lagi. Han Kun menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak alkemis kuat di benua ini. Saya tidak tahu semuanya, orang ini sepertinya punya dendam dengan Xia Yun Xuan. Feng Wuchen menganggup dan berkata, dunia tanpa batas. Tuan Kuil, haruskah kita membantu Sekte Pedang Surgawi? Han Kun bertanya. Apakah kamu akrab dengan Sekte Pedang Surgawi? Kuil Dewa Naga sepertinya tidak ada hubungannya dengan mereka. Kenapa mengganggu? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bahkan tidak punya cukup waktu. Tidak ada alasan untuk membantu orang yang tidak dia kenal. Ini, Han Kun tiba-tiba terdiam. Bukankah King Yang dan yang lainnya sudah keluar dari pengasingan? Feng Wuchen lalu bertanya. Tuan Kuil, King Yang dan Nona King Ching telah kembali ke keluarga Liu. Saya mendengar dari King Yang bahwa sepupunya akan menikah besok. Namun, Guru Kuil belum keluar dari pengasingan, jadi mereka kembali dulu. Saudara Lin Yu, Tuan Muda Zhang, Saudara Dong, dan Nona Xiao Xiao juga ada di sana, kata seorang tentara. Sepupu akan menikah. Mungkinkah itu Liu Meier? Wajah Feng Wuchen penuh dengan keterkejutan. Wajah seorang gadis cantik langsung muncul di benaknya. Saat dia berbicara, Feng Wuchen hendak bergegas ke formasi transportasi dan kembali ke Kerajaan Inferno. Feng Wuchen, kamu mau ke mana? Saat ini, suara dingin terdengar. Di atas kuil Dewa Naga, sesosok tubuh melintas dan muncul. Itu adalah Tianhe. Begitu Feng Wuchen keluar dari pengasingan, Tianhe muncul. Terlihat bahwa Tianhe diam-diam memantau kuil Dewa Naga. Pada saat yang sama, itu juga memenuhi kata-kata Tianhe, aku akan mengawasimu. Tianhe, mendengar suara ini, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Sambil melirik ke langit, Feng Wuchen berkata dengan dingin, Tianhe, kamu benar-benar menghantuiku. Apa? Apakah Anda masih ingin menghancurkan formasi? Tianhe mencibir. Aku memang tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi, tapi bukan berarti semua orang di kuil Raja Ilahi tidak bisa menghancurkannya. Suara mendesing. Begitu suara Tianhe turun, sesosok tubuh melintas dan muncul. Itu adalah seorang lelaki tua bungkuk dengan kulit gelap dan wajah cemberut. Dia terlihat sangat jelek. Orang tua itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Tingkat budidayanya mirip dengan Tianhe, yang berada di alam surga tingkat kelima. Namun, lelaki tua itu juga seorang Grandmaster Formasi. Jadi kamu ingin mencoba pembentukan kuil Dewa Naga? Jangan menyesal. Melirik lelaki tua itu, Feng Wuchen sedikit mencibir. Power of Destruction kemudian diaktifkan, dan cahaya berdarah yang menyilaukan meledak. Sembilan tingkat formasi pembunuh Dewa Alam Semesta. Membuka, Feng Wuchen memberi isyarat dengan kedua tangannya dan berteriak dengan keras. Puncak alam surgawi tingkat ke-8. Merasakan aura Feng Wuchen yang mendominasi, ekspresi Tianhe berubah drastis. Wajahnya sangat terkejut, dan matanya hampir keluar. Bukankah kecepatan kultifasi ini terlalu cepat? Hanya dalam waktu sebulan, Feng Wuchen telah menerobos lagi. Kecepatan kultifasi abnormal macam apa ini? 665. Apakah orang ini penjahat? Tianhe memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Dia tidak percaya Feng Wuchen berhasil menerobos setelah lebih dari sebulan. Selama ini, Tianhe diam-diam memantau dan berlatih. Kultifasinya hanya meningkat sedikit. Sebaliknya, kecepatan kultifasinya kurang dari seperseribu kecepatan Feng Wuchen. Berdengung. Formasi langit dan bumi pembunuh dewa 9 kali lipat diaktifkan. Kuil naga berdengung dan bergetar. Cahaya kemasan besar menyelimuti kuil. Kamu dapat mencoba formasi kuil naga pembunuh dewa 9 kali lipat. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum percaya diri. Anda dapat membentuk formasi seperti itu di usia yang sangat muda. Terlihat bahwa pencapaian Anda dalam formasi sangat tinggi. Penatua bungkuk itu melirik formasi dan kagum. Formasi serangan, formasi pertahanan, dan bahkan formasi sihir. Ini benar-benar tidak sederhana. Pak tua telah bertemu banyak Grandmaster Arai muda yang jenius, tapi tidak ada yang bisa menandingimu. Tetua itu melihat formasi dan memuji. Mendengar ini, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Omong kosong. Lebih baik hancurkan formasi secara langsung. Mari kita lihat seberapa mampu kamu. Wajah orang tua itu menjadi sedikit gelap. Cahaya dingin muncul di mata tuanya yang dalam. Wah! Dalam sekejap, tetua itu datang ke depan formasi dan menekankan telapak tangannya yang layu ke atasnya. Berdengung! Kekuatan mengerikan dari alam surga tingkat kelima diaktifkan dan disuntikkan ke dalam formasi. Formasi itu berdengung dan bergetar, berkedip dengan cahaya kemasan. Tangan kiri tetua itu dengan cepat mengubah berbagai gerakan misterius untuk menemukan mata formasi. Di saat yang sama, dia menggunakan kekuatan mengerikan untuk menekan kekuatan formasi. Huh! Menggunakan formasi sihir untuk menyembunyikan mata formasi sungguh pintar. Sayangnya, Anda tidak bisa menipu pak tua. Dalam waktu kurang dari dua menit, tetua itu telah menemukan formasi langit dan bumi pembunuh dewa sembilan kali lipat. Jejak rasa jijik muncul di wajah lamanya. Tangan Feng Wuchen berubah, dan hantu muncul. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Apakah kamu yakin tidak berada dalam formasi sihirku? Huh! Apakah Anda meremehkan pak tua? Bagaimana rangkaian ilusi bisa menipu pak tua? Mendengar kata-kata menghina Feng Wuchen, lelaki tua itu langsung berteriak dengan marah. Tetapi ketika suara lelaki tua itu turun, wajah lamanya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan tidak percaya, mata formasi menghilang, bagaimana mungkin? Pak tua telah dengan jelas menyegel inti susunannya. Tidak mungkin itu hilang. Wajah Tianhe juga tenggelam. Tua, kamu meremehkanku, kata Feng Wuchen sambil mencibir, kamu berani menghancurkan formasi dengan sedikit pencapaianmu dalam formasi sihir. Anda sedang mendekati kematian. Tidak masuk akal, orang tua itu sangat marah. Akan kutunjukkan padamu terbuat dari apa aku ini. Feng Wuchen berkata dengan galak, tangannya berganti lagi. Berdengung. Formasi itu berguncang lagi dan kekuatan formasi yang sangat menakutkan dengan cepat mengembun, memancarkan aura kekerasan. Apa? Wajah lelaki tua itu berubah lagi, dan dia berkata dengan ngeri, bagaimana formasi itu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga bisa menembus kekuatan pak tua itu. Orang tua itu adalah seorang superior di alam surga tingkat kelima, dan kekuatannya benar-benar menakutkan. Tapi kekuatan yang dipadatkan oleh formasi langit dan bumi sembilan kali lipat pembunuh dewa langsung menerobos penindasan lelaki tua itu tanpa halangan apapun. Kekuatan formasi meningkat lagi. Ini, ini adalah kekuatan alam surga tingkat ke-6. Wajah Tianhe penuh ketakutan, dan wajahnya pucat karena ketakutan. Orang tua itu mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan senjata ajaib dan menekan kekuatan formasi. Namun, tidak peduli seberapa keras lelaki tua itu berusaha, kekuatannya tidak dapat menekan kekuatan formasi. Kekuatan formasi itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Oh tidak, orang tua itu gemetar ketakutan. Dia dengan tegas menyerah dan segera mundur. Ledakan. Berdengung. Kekuatan formasi yang menakutkan pecah. Dengan ledakan keras, energi destruktif mengguncang dan mengoyak langit. Kekuatan mengerikan menyapu tanpa hambatan. Meskipun lelaki tua itu dan Tianhe telah mundur sekaligus, mereka masih terpesona oleh kekuatan yang menakutkan itu. He he, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu ingin menghancurkan formasi guru kuil dengan kemampuan sekecil itu. Kembalilah dan berlatih selama beberapa tahun lagi. Ini adalah alam surga tingkat ke-5. Dia hanya orang lemah. Para petugas dan prajurit kuil naga semuanya tertawa. Pencapaian ketua istana dalam formasi bisa dikatakan telah mencapai puncak. Saya benar-benar tidak tahu ahli macam apa yang bisa membina seorang jenius yang menakutkan seperti ketua istana. Prestasinya di segala bidang berada di luar jangkauan orang lain. Hangkun berseru dalam hatinya. Di langit, lelaki tua itu dan Tianhe terlempar ribuan meter jauhnya. Jika mereka tidak mundur tepat waktu, mereka akan terluka. Bagaimana orang ini bisa membentuk formasi yang begitu kuat? Wajah lelaki tua itu penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Mata formasi diblokir, tapi menghilang. Formasi itu ditekan oleh kekuatan yang menakutkan, tapi itu rusak. Orang tua itu mencoba yang terbaik, tetapi dia masih tidak bisa menghilangkan formasi kuil naga. Ada sesuatu yang lebih kuat lagi. Feng Wuchen mencibir. Tangannya berubah lagi untuk mengontrol kekuatan formasi. Suara mendesing. Berdengung. Di bawah kendali Feng Wuchen, formasi itu seperti superior di alam surga tingkat ke-6. Tiba-tiba, dua cahaya energi kemasan meledak dan melesat ke arah keduanya seperti kilat. Minggir. Tian dia berteriak. Keduanya tidak berani melawan. Kekuatan kedua lampu emas itu setinggi alam surga tingkat ke-6. Berapa banyak yang bisa kamu hindari? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Wus. Deus. Berdengung. Tangan Feng Wuchen terus mengubah gerakannya, dan formasi terus mengumpulkan kekuatan. Cahaya kemasan meledak satu demi satu, dan getarannya tidak ada habisnya. Jumlahnya lebih dari seribu. Kekuatan formasi sepertinya tidak ada habisnya. Wus. Deus. Tian He dan lelaki tua itu menggunakan gerakan tubuh untuk menghindar. Begitu mereka mencapai cahaya kemasan, cahaya kemasan lainnya akan mengikuti. Bahkan jika mereka tidak bisa dibunuh, mereka pasti akan terluka parah. Bang. Saat Tian He dan lelaki tua itu sibuk menghindar, Feng Wuchen telah mengaktifkan api gagak. Udara yang sangat dingin dan mengerikan menyapu dengan liar. Apakah itu api gagak yang disebutkan oleh kepala kuil? Bagaimana bisa ada udara dingin yang begitu mengerikan? Api hitam. Itu pasti api gagak. Sepertinya kepala kuil telah memurnikan api gagak. Melihat api hitam itu, para perwira dan prajurit kuil naga terkejut. Udara dingin yang mengerikan membuat mereka takut untuk mundur. Apakah ini api gagak dari saman primitif? Mata tua Hankun membelalak ngeri. Feng Wuchen tiba-tiba melambaikan tangannya, dan api hitam itu berubah menjadi sambaran petir hitam yang melesat. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu benar-benar membeku menjadi lapisan es besar di bawah tatapan ketakutan dari orang-orang di kuil dewa naga. His, orang-orang di kuil naga tersentak ngeri. Petir hitam menembus formasi dan meledak menuju Tian He dan lelaki tua itu. Apa ini? Keduanya yang menyadarinya ketakutan dan bingung. Udara dingin yang mengerikan membuat mereka takut. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan api gagak. Feng Wuchen menyeringai lebar. Sambil berbicara, tangannya dengan cepat mengendalikan raffenfire. 666. Apakah ini nyala api? Kenapa dingin? Di dalam bola api yang gelap gulita, Tian He dan lelaki tua itu mendesak zat asli mereka untuk menahan hawa dingin. Mereka merasakan kegelisahan yang kuat. Mereka terjebak dalam bola api. Orang-orang di kuil naga semakin terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api hitam. Dingin sekali. Apakah kepala kuil berniat membekukan mereka sampai mati? Api hitam adalah nyala api. Bagaimana bisa menyebar dingin? Tuan kuil bermaksud membakar mereka hidup-hidup. Orang-orang di kuil naga berdiskusi dengan ngeri. Mata semua orang tertuju pada bola api hitam itu. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan menghapus formasi. Sosoknya bersinar. Tian He dan lelaki tua itu terjebak dalam api hitam, tetapi Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Bagaimana itu? Apakah Anda puas dengan dinginnya? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Mendengar suara Feng Wuchen, Tian He langsung bertanya dengan marah. Feng Wuchen. Apa-apaan ini? Tian He dan lelaki tua itu tidak yakin apakah itu nyala api. Apalagi mereka tidak bisa melihat seperti apa api hitam itu. Apalagi api hitam itu dipenuhi udara dingin. Tian He bahkan lebih tidak yakin. Feng Wuchen mencibir dan berkata, kamu akan tahu sebentar lagi. Tian He, keluar secepat mungkin. Lakukan. Orang tua itu berteriak. Semakin dia merasa tidak nyaman, semakin dia ingin keluar secepatnya. Bersenandung. Anda harus meminta izin saya sebelum keluar. Feng Wuchen mendengus dingin. Niat membunuh yang dingin menyebar. Tangan Feng Wuchen berubah lagi. Saat berikutnya, udara dingin dari api hitam menghilang dan digantikan oleh nyala api yang mengerikan. Ini, nyala api. Tian He menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak percaya benda hitam ini terasa dingin untuk beberapa saat dan panas untuk beberapa saat. Api macam apa ini? Orang tua itu ketakutan. Dia belum pernah melihat nyala api dengan suhu yang begitu mengerikan. Tian He, kamu telah menyusahkanku lagi dan lagi. Kamu ingin membawaku kembali. Tahukah kamu bahwa aku ingin membunuhmu sepanjang waktu? Feng Wuchen berkata dengan dingin, tanpa emosi manusia. Apinya semakin mengerikan. Tian He sangat ketakutan. Dia tidak dapat menahan suhu api yang mengerikan bahkan dengan budidayanya di alam surga tingkat kelima. Kekuatan kita sedang dilahap. Orang tua itu kaget dan ketakutan. Api macam apa ini? Ia bahkan dapat melahap kekuatan alam surga tingkat kelima. Kekuatan melahap api hitam yang sombong melahap dengan gila-gilaan saat Tian He dan lelaki tua itu mengaktifkan kekuatan mereka. Sebelum mereka dapat menggunakannya, lebih dari separuh kekuatan mereka telah habis dimakan. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menahan api hitam yang melahap kekuatan yang melahap. Ini tidak mungkin. Bahkan sembilan motif api sejati terkuat pun tidak dapat melahap kekuatan kita. Apakah api hitam ini lebih menakutkan dari sembilan motif api sejati? Tian He sangat ketakutan. Dia sudah bisa merasakan aura kematian yang kuat. Dari itu, bahkan api binatang dari binatang buas tingkat sembilan lebih kuat dari itu, kata Feng Wuchen dengan nada menghina. Berhenti. Dalam sekejap, Tian He tidak bisa lagi bertahan dan berteriak ngeri. Tian He, hari ini adalah hari kematianmu. Feng Wuchen menjawab dengan kejam. Dalam waktu kurang dari dua menit, kekuatan Tian He dan lelaki tua itu benar-benar dilahap oleh api hitam. Mereka tidak dapat menahan suhu nyala api yang mengerikan. Saat mereka kehilangan kekuatan, api hitam mulai menyebar ke tubuh mereka. Ah, jeritan menyayat hati mereka datang dari bola api hitam. Meneguk. Mendengar teriakan keduanya yang seperti babi, semua orang di kuil naga menjadi pucat karena ketakutan dan berkeringat dingin. Teror api hitam benar-benar di luar imajinasi mereka. Tian He dan lelaki tua itu sama-sama merupakan atasan yang buruk di alam surga tingkat kelima. Mereka bisa dianggap sebagai tuan. Namun, bahkan ahli yang menakutkan seperti itu tidak dapat melawan Wu Huo sama sekali. Feng Wuchen, jika kamu berani membunuhku, tuan muda tidak akan pernah melepaskanmu. Tian He meraung putus asa. Leng Hun, bahkan jika dia datang sekarang, dia tidak bisa menyelamatkanmu karena sudah terlambat. Feng Wuchen mencibir. Dia sama sekali tidak diancam oleh Tian He. Tian He datang ke kuil naga berkali-kali. Jika Feng Wuchen tidak membunuhnya, dia bukanlah Feng Wuchen. Kata-kata Feng Wuchen membuat Tian He benar-benar putus asa. Feng Wuchen bertekad untuk membunuhnya. Saat ini, Tian He menyesali tindakannya. Dia menyesal datang ke kuil naga dan memprovokasi Feng Wuchen. Sayangnya, sudah terlambat. Anak nakal. Berhenti. Orang tua itu meraung putus asa. Sekalipun hanya ada sedikit kesempatan, dia tidak mau melewatkannya. Menyerah. Feng Wuchen tidak menunjukkan belas kasihan. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan bola api hitam itu menghilang. Tian He dan lelaki tua itu muncul di depan orang-orang kuil naga. Keduanya terbakar dengan api hitam yang mengerikan. Itu meresap dan sepertinya telah membakar seluruh tubuh mereka. Ah. Tian He berteriak dengan gila. Rasa sakit seperti itu lebih buruk daripada kematian. Feng Wuchen, aku mohon lepaskan aku. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Dalam keputus asaan, Tian He akhirnya memohon ampun. Karena kamu sudah menyetujui segalanya, aku bisa membiarkanmu mati. Feng Wuchen mencibir. Meneguk. Melihat keduanya berteriak dan penampilan tragis mereka, orang-orang di kuil naga tidak bisa menahan menelan air liur mereka. Kengerian di wajah mereka semakin meningkat. Bahkan seorang atasan di alam surga tingkat kelima tidak dapat menahan nyala api yang mengerikan ini. Itu menunjukkan kekuatan api primitif. Tentu saja, jika Feng Wuchen tidak memurnikan api hitam, yang sangat mengurangi kekuatannya, bahkan jika mereka berada di alam pendewaan, mereka akan berubah menjadi abu dalam sekejap, apalagi alam surga. Setelah beberapa saat, teriakan keduanya perlahan menghilang. Tidak dapat menahan diri, yang menunggu mereka hanyalah abu. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan api hitam itu menghilang. Keduanya terbakar menjadi abu oleh api hitam. Meskipun kekuatan api hitam telah banyak melemah, ia dapat dengan mudah menghadapi atasan di alam surga tingkat kelima. Secara bertahap ia akan menjadi lebih kuat di masa depan. Feng Wuchen sedikit mencibir. Setelah melihat kekuatan api hitam, Feng Wuchen sangat bersemangat. Api primitif itu mengerikan. Bahkan jika kepala kuil hanya berada di alam surgawi tingkat ke-8, dia masih bisa membakarnya hidup-hidup. Betapa mengerikannya membakar hidup-hidup seorang atasan di alam surga. Api yang sangat mengerikan. Bahkan jika dia bertemu dengan atasan di alam surga di masa depan, dia tidak dapat mengancam guru kuil. Orang-orang di kuil naga berdiskusi dengan ngeri lagi. Mereka sangat bersemangat saat berbicara. Seorang atasan di alam surgawi tingkat ke-8 membakar dua atasan di alam surga tingkat ke-5 hidup-hidup dengan nyala api yang mengerikan. Jika beritanya tersebar, banyak orang akan ketakutan. Feng Wuchen melesat ke bawah, dan puluhan perwira serta tentara bersorak gembira. Jagalah kuil naga dengan baik. Aku harus segera pergi ke keluarga Liu. Feng Wuchen berkata dengan cemas sambil berlari menuju formasi transmisi. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen menghilang dalam formasi transmisi. Orang-orang di kuil naga tercengang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah membunuh dua atasan dari kuil raja dewa. 667. Paviliun Surga Kerajaan Inferno Feng Wuchen muncul dari portal teleportasi. Paviliun Surga Sepi. Jelas sekali bahwa dia telah pergi ke keluarga Liu. Tuan Paviliun, itu hebat. Anda benar-benar kembali. King Yang dan yang lainnya sedang menunggu. Melihat Feng Wuchen, seseorang menyambutnya dengan penuh semangat. Ayo pergi ke keluarga Liu dan melihat-lihat. Melihat ekspresi bersemangat orang itu, Feng Wuchen tersenyum dan menghilang bersama pria itu. Kota Luantian, kediaman Klan Liu. Itu penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Para tamu terhormat memenuhi kursi sambil mengobrol riang. Ketika Liu Meyer dari Klan Liu menikah, Klan Liu mengadakan perjamuan selama tiga hari dan mengundang semua tokoh berpengaruh dari negara-negara besar di Kota Luantian dan kota-kota sekitarnya. Hanya saja Klan Liu tidak mengundang kekuatan besar yang lebih dekat atau terlalu jauh. Di Kota Luantian, penguasa kota dan eselon atas dari keluarga besar diundang. Status keluarga Liu dianggap sebagai keluarga besar di Kekaisaran. Meski masih kalah dengan keluarga besar lainnya, banyak orang tahu bahwa bahkan keluarga Kekaisaran pun tidak berani menyinggung keluarga Liu. Jika keluarga Liu tidak bersikap rendah hati, seluruh Yunzu akan tahu bahwa Tuan Muda Keluarga Liu, Liu Qingyang, adalah sahabat terbaik panglima tertinggi Kekaisaran, Feng Wuchen. Selain itu, mereka yang mengenal Liu Qingyang tahu betapa menakutkannya kultifasi Liu Qingyang. Di seluruh Kekaisaran, tidak ada orang lain yang bisa melawan Liu Qingyang. Namun, Liu Qingyang jarang kembali. Pemahaman orang lain tentang Liu Qingyang adalah bahwa dia adalah seorang Tuan Muda yang tidak melakukan apa-apa dan menimbulkan masalah di mana-mana. Di kediaman keluarga Liu, Liu dan para tetua secara pribadi menerima para tamu. Selamat, Liu. Selamat, tetua Liu. Kudengar Liu Meyer telah menemukan cinta sejatinya. Itu benar, itu benar. Pak tua, kudengar itu keluarga Xia dari Ibu Kota Kekaisaran. Mereka bahkan mengenal beberapa pejabat dari keluarga Kekaisaran. Itu keluarga Xia. Itu luar biasa. Liu, selamat. Para eselon atas dari keluarga besar dan kekuatan besar yang diundang mengucapkan selamat kepadanya. Mereka semua sangat sopan dan iri pada saat bersamaan. Keluarga Xia dari Ibu Kota Kekaisaran memiliki dasar yang kuat. Meskipun mereka tidak sekuat keluarga Bai, mereka sejajar dengan keluarga nih. Sebagai perbandingan, klan Xia jauh lebih kuat daripada klan Liu. Klan Liu berada di luar jangkauan mereka. Itu juga karena keluarga Xia lah yang membuat Liu-Liu dan yang lainnya sangat bahagia. Setidaknya mereka tidak mempermalukan keluarga Liu. Terima kasih-terima kasih. Liu dan para tetua lainnya menyambutnya dengan sopan. Liu Qingyang dan Leng Muceng bertugas menjamu para tamu. Ling Xiao-Siao dan Miau Qingqing juga membantu. Saudara Liu, ayahmu kenal banyak orang. Dong Zhantian tertawa pelan sambil membantu. Liu Qingyang mengangkat bahu, dan berkata, itu hanya klan kota Luantian dan beberapa kekuatan di dekatnya, serta ayah kakak Leng dan yang lainnya. Qingyang, apakah keluarga Xia jauh lebih kuat daripada keluarga Liu-Mu? Tampaknya ayahmu dan para tetua sangat bahagia. Zhang Junlan bertanya dengan lembut. Liu Qingyang berkata tanpa daya, keluarga Xia telah menjalankan bisnis selama ratusan tahun. Tentu saja mereka lebih kaya daripada keluarga Liu-Saya. Wajar jika mereka lebih kuat dari keluarga Liu-Saya. Hanya saja setelah mengikuti kakak Feng, saya jarang kembali, jadi mereka tidak tahu kultivasi saya saat ini. Hanya Paman Leng dan keluarga Liu-Saya yang tahu. Di mata mereka, saya hanyalah Tuan Muda Hedonis yang membuat masalah. Saudara Liu, dengan kultivasimu saat ini, kamu dapat mendominasi kekaisaran Inferno. Dong Zhantian tertawa pelan. Liu Qingyang mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, tidak tertarik. Kalian, cepat bantu. Tidak bisakah kalian melihat ada begitu banyak tamu? Pada saat ini, suara omelan Ling Xiao-Siao terdengar. Dia menatap tajam ke arah mereka. Zhang Junlan dan orang lain yang merasakannya terkejut. Mereka segera bubar untuk membantu menerima para tamu. Mereka tidak punya nyali untuk memprovokasi Ling Xiao-Siao. Setelah berkultivasi di lantai lima pagoda sembilan kosmos selama lebih dari sebulan, Ling Xiao-Siao telah menembus ke tingkat ke-6 dari tingkat surga. Di kuil naga, selain Feng Wu Chen, Ye Tianwei, dan Han Kun, Ling Xiao-Siao adalah yang terkuat. Tentu saja, pada hari besar keluarga Liu, Ling Xiao-Siao tidak akan mundur. Para tamu tidak bisa diabaikan di pesta pernikahan. Saat keluarga Liu dan para tamu sedang tertawa dan mengobrol, orang-orang keluarga Xia tiba. Mereka sudah berada di depan kediaman keluarga Liu. Kepala keluarga, keluarga Xia telah mengirim orang. Seorang penjaga bergegas masuk dengan penuh semangat. Cepat dan undang mereka masuk. Cepat dan undang mereka masuk. Liu sangat gembira. Dia segera berjalan menuju pintu bersama para tetua. Keluarga Xia telah mengirim orang, jadi mereka tidak bisa diabaikan. Keluarga Xia mengirim orang sekarang. Bukankah tuan muda keluarga Xia terlalu tidak sabar? Dong Zhantian mencibir dengan suara rendah. Mungkin mereka akan mengundang kita ke keluarga Xia sekarang. Leng Muceng tertawa gembira. G-Cangkong berkata dengan iri, Aku sangat iri padanya karena bisa menikahi Meyer. Meyer, ayo kita lihat juga, kata Miao Qingqing sambil tersenyum. Dia memegang tangan Liu Mei dan berjalan keluar. Liu Qingyang dan yang lainnya mengikuti di belakang. Eselon atas dari berbagai kekuatan besar dan anggota keluarga juga mengikuti. Posisi keluarga Xia di Kekaisaran sangat tinggi, jadi mereka tidak berani lalai. Di halaman depan keluarga Liu, penjaga keluarga Liu telah memimpin orang-orang keluarga Xia masuk. Orang yang datang bukanlah petinggi keluarga Xia, melainkan seorang pria parubaya. Dia adalah pemimpin penjaga keluarga Xia, Xia Yu. Budidayanya telah mencapai tingkat ke-6 dari tahap inti asal. Liu secara pribadi pergi untuk menyambutnya. Dia tersenyum sopan dan berkata, Ketua Xia, selamat datang, selamat datang. Silakan masuk. Bahkan jika itu bukan Eselon atas keluarga Xia, keluarga Liu tetap harus bersikap sopan. Bagaimanapun, mengadakan pesta pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Para Eselon atas keluarga Xia mungkin sedang sibuk, jadi Liu dan yang lainnya secara alami dapat memahaminya. Xia Yu perlahan berkata, Liu, tidak perlu. Saya di sini hanya untuk menyampaikan maksud dari Patriar kita. Sampaikan maksudnya. Semua orang sedikit penasaran. Ketua Xia, silakan bicara. Liu tersenyum sopan. Tatapannya menatap semua orang dan sedikit malu untuk berbicara. Xia Yu berkata, Liu, keluarga Xia tidak akan datang menjemput pengantin wanita besok, dan keluarga Xia tidak akan mengadakan jamuan makan. Jadi, Liu, kamu bisa membawa Nona Mayor ke ibu kota Kekaisaran Xia. Keluarga besok, ini adalah niat Patriar kita. Mendengar sampai di sini, senyum di wajah Liu langsung membeku. Tidak datang menjemput pengantin wanita. Tidak mengadakan jamuan makan. Logika macam apa ini? Tidak menjemput pengantin, tidak mengadakan jamuan makan, apakah ini masih bisa disebut jamuan pernikahan? Apa yang sedang terjadi? Pernikahan macam apa yang tidak menjemput pengantin wanita? Tidak menjemput pengantin wanita, tidak mengadakan jamuan makan, apa maksud keluarga Xia? Bukankah tuan muda keluarga Xia takut kehilangan muka demi keluarga Xia? Apakah terjadi sesuatu pada keluarga Xia? Perjamuan pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Bagaimana mungkin mereka tidak menjemput pengantin wanita? Kata-kata Xia Yu langsung menimbulkan keributan di antara tamu keluarga Liu. Seolah-olah mereka baru saja mendengar hal terlucu di dunia. Memang, kata-kata Xia Yu langsung mengecewakan Liu Meyer. Setelah Liu Qingyang dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga tidak percaya. Ini memperlakukan pesta pernikahan seperti permainan anak-anak. Tidak masuk akal, mereka jelas meremehkan keluarga Liu. Liu Qingyang dipenuhi amarah. Saat dia akan meledak, dia dihentikan oleh Liu. 668 Liu, saya di sini hanya untuk menyampaikan pesan patriark. Adapun alasannya, saya tidak punya komentar. Selamat tinggal. Xia Yu mengepalkan tinjunya dan pergi tanpa menjelaskan. Kata-kata Xia Yu terdengar dingin. Dia jelas meremehkan klan Liu. Bajingan, Liu Qingyang sangat marah. Dia ingin membunuh Xia Yu. Wajah Liu dan tetua agung menjadi gelap. Meskipun Liu Mayer bukanlah putri Liu Liu, dia adalah cucu dari tetua agung dan nona muda klan Liu. Ayah, klan Xia jelas meremehkan klan Liu kita. Siapa yang tidak menyambut pengantin wanita? Liu Qingyang berteriak dengan marah. Pembuluh darahnya menonjol. Mereka bertindak terlalu jauh. Penatua agung tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak menyambut pengantin, tidak mengadakan jamuan makan. Apa maksudnya ini? Mei, R, kita tidak akan menikah. Liu Mayer menangis, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Klan Xia keterlaluan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan klan Liu. Mereka tidak menyambut pengantin wanita, mereka tidak mengadakan jamuan makan, dan mereka ingin klan Liu mengirim Liu Mayer ke klan Xia secara pribadi. Jika itu patua, dia tidak akan pernah setuju. Salah satu leluhur mengertakkan gigi. Tidak menyambut pengantin wanita, tidak mengadakan jamuan makan. Patua belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Klan Xia adalah salah satu klan besar kekaisaran. Bagaimana mereka bisa begitu tidak masuk akal? Ini konyol. Liu, kamu tidak bisa menyetujui pernikahan ini. Klan Xia tidak peduli dengan reputasi mereka, tapi Liu tidak bisa mempermalukan klan Liu. Itu benar, kami tidak bisa menyetujuinya. Eselon atas dari klan besar dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Klan Xia ini cukup arogan. Mereka jelas-jelas meremehkan klan Liu. Kupikir mereka ada di sini untuk menyambut pengantin wanita. Dong Santian menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar mengejutkan. Tuan muda klansia akan menikah, tapi mereka tidak mengadakan jamuan makan. Apakah mereka tidak takut ditertawakan? Zhang Junlan tercengang. Dia tidak bisa mengerti. Meyer, apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu? Miau Kingking memandang Liu Meyer dan bertanya. Liu Meyer menyeka air matanya dan berkata dengan sedih, Tidak, Xia Yun selalu mendengarkan pengaturan orang tuanya. Dia tidak akan memperlakukan saya seperti ini, tetapi dia juga tidak berani menentang orang tuanya atau menentang keinginan mereka. Dong Santian berkata dengan nada menghina, Pengecut. Kamu sama sekali tidak jantan. Itulah masalah orang tuanya. Pria seperti apa dia jika dia mendengarkan orang tuanya? Leng Muceng berkata dengan muram. Dia sangat marah. Bukankah itu sudah jelas? Keluarga Xia memiliki status tinggi di Kekaisaran. Mereka berpikir bahwa menikahi seseorang dari keluarga Liu akan membuat mereka semakin malu. Mereka meremehkan keluarga Liu kami. Liu Kingyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Kemarahan semua orang tersulut. Mereka awalnya senang, tapi sekarang mereka marah dengan kata-kata Xia Yu. Para eselon atas dari berbagai kekuatan besar semuanya berusaha membujuk Liu untuk menolak pernikahan tersebut. Meyer sudah hamil, kata Liu akhirnya tak berdaya. Begitu Liu mengatakan ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Liu Meyer sudah hamil. Jika dia tidak menikah, siapa yang berani menikahinya? Kalaupun ada yang ingin menikahinya, mereka tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu, apalagi mereka akan digosipkan. Begitu berita ini menyebar, keluarga Liu akan merasa malu, tetapi Liu Meyer mungkin tidak bisa menikah seumur hidupnya. Jika Liu Meyer tidak hamil, Liu tidak akan pernah setuju, dan bahkan akan menolaknya dengan tegas. Liu, sepertinya kita hanya bisa melakukan apa yang keluarga Xia katakan. Kalau tidak, aku khawatir nyawa Liu Mei akan menjadi, salah satu eselon atas berkata dengan sungguh-sungguh. Iya, Liu, semua orang menggelengkan kepala tanpa daya. Mengapa? Mengapa Meyer harus dianiaya? Liu Qingyang segera berteriak dengan marah, jika keluarga Xia tidak datang menjemput pengantin wanita, saya akan memberi mereka pelajaran. Liu, kamu tidak bisa menundukkan kepalamu. Keluarga Xia keterlaluan, kata Zhang Junlan. Itu benar, saya, Leng Muceng, akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Mari kita lihat betapa kuatnya keluarga Xia. Leng Muceng berteriak dengan marah. Saudara Liu, ayo pergi ke keluarga Xia sekarang. Dong Zhantian buru-buru berkata, Oke, Liu Qingyang berteriak, terlihat agresif. Liu Qingyang dan yang lainnya dapat mengintimidasi keluarga Xia dalam hitungan menit. Omong kosong, Liu segera memarahi, dan menatap Liu Qingyang. Jika kita berselisih dengan keluarga Xia karena masalah ini, apakah Meyer akan memiliki kehidupan yang baik setelah menikah? Apakah mereka masih mertua? Liu memarahi Liu Qingyang. Qingyang, jangan membuat masalah. Jika kedua keluarga tersebut berselisih, Meyer tidak akan memiliki kehidupan yang baik setelah menikah. Saat ini, kami hanya bisa menampung mereka, sehingga Meyer tidak akan diganggu. Nyonya Liu tersenyum pahit, dan dengan cepat menarik Liu Qingyang kembali. Leng Muceng berteriak dengan marah, berani sekali mereka. Aku akan membiarkan kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam menghancurkan keluarga Xia. Cengger, tenanglah. Tuan Kota Leng memarahi, dan menatap ke arah Leng Muceng, yang segera menjadi putus asa. Liu, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan paksa, jika tidak maka hanya akan membuat keluarga Xia dan keluarga Liu saling membenci, kata Tuan Kota Leng dengan sungguh-sungguh. Liu menganggup dengan sungguh-sungguh, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal itu. Jika tidak, hanya Liu Qingyang yang bisa mengintimidasi seluruh keluarga Xia. Meyer, aku harus merepotkanmu. Melihat Liu Meyer dengan mata tuanya, wajah tetua agung dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Melihat Liu Meyer, Liu mengingatkannya, Meyer, di masa depan, di keluarga Xia, jangan perlakukan keluarga Xia seperti keluarga Liu, perlakukan keluarga Xia dengan baik. Ya, semoga dia mengerti. Liu Mei mengangguk sambil menangis. Semua orang yang hadir menggelengkan kepala tanpa daya. Dengan status keluarga Xia, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Perjamuan pernikahan adalah acara yang membahagiakan, kenapa kalian semua begitu sedih? Apa yang membuat Paman Liu begitu tidak berdaya? Pada saat ini, terdengar suara tawa samar. Saudara Feng. Saudara Feng. Kepala sekolah. Mendengar suara familiar ini, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya sangat gembira. Ini, suara pemimpin besar, Liu, Tuan Kota Leng, dan yang lainnya terkejut. Aduh. Di udara di atas rumah keluarga Liu, Feng Wuchen dan Tiang Ngai bersaudara muncul begitu saja. Salam, pemimpin hebat. Melihat Feng Wuchen muncul, Tuan Kota Leng, Liu, dan eselon atas dari pasukan utama yang hadir semuanya membungku hormat. Tidak perlu bersikap sopan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Itu hebat. Saudara Feng, saya pikir Anda tidak akan bisa hadir. Liu Qingyang tersenyum penuh semangat. Meir akan menikah, bagaimana mungkin aku tidak datang. Feng Wuchen tersenyum tipis dan perlahan turun. Apa yang telah terjadi? Feng Wuchen bertanya lagi ketika dia melihat ekspresi semua orang tidak bagus. Sebenarnya tidak apa-apa, jawab Liu dengan hormat. Liu tidak berani merepotkan Feng Wuchen lagi. Feng Wuchen telah terlalu banyak membantu keluarga Liu selama bertahun-tahun. Melihat Liu Meir, Feng Wuchen bertanya, Meir, katakan padaku, apa yang terjadi? Saudara Feng, begini, Liu Qingyang kemudian memberitahu Feng Wuchen apa yang terjadi. Kepala balai, keluarga Xia jelas meremehkan keluarga Liu, jika tidak, mengapa mereka tidak datang ke pesta pernikahan? Mengapa mereka tidak mengadakan jamuan makan? Leng Muceng berkata dengan marah. 669. Bukankah keluarga Xia terlalu keterlaluan? Mendengar kata-kata Liu Qingyang, Feng Wuchen tercengang. Dia belum pernah mendengar hal konyol seperti itu. Jika kamu tidak menyambut pengantin wanita, siapa yang akan menikah? Jika Anda tidak mengadakan jamuan makan, apakah Anda tidak takut orang lain akan menertawakan keluarga Xia karena pelit? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pemimpin yang hebat benar, jika bukan karena Meyer sedang hamil, Pak Tua tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Kata Tetua Agung dengan sedih dan marah, wajah lamanya sangat jelek. Kata-kata Xia Yu telah mempermalukan keluarga Liu. Bukankah Xia Yun terlalu pengecut? Dia bahkan tidak bisa mengambil keputusan untuk wanita yang dicintainya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pantas saja semua orang begitu marah. Feng Wuchen juga merasa tindakan keluarga Xia terlalu berlebihan. Kakak Feng, kita tidak bisa membiarkan Mei menderita. Liu Qingyang berkata dengan marah. Itu benar, Hallmaster, kita akan pergi ke keluarga Xia sekarang. Leng Muceng dan yang lainnya menjawab, seolah-olah mereka ingin memberi pelajaran pada keluarga Xia. Pemimpin yang hebat, kita tidak bisa menggunakan kekerasan dalam masalah ini. Liu buru-buru berkata, Aku tahu. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, kami hanya dapat mengirimkannya. Apa? Kami akan mengirimkannya? Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut dan memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Miao Qingqing bertanya dengan heran, Kakak Feng, apakah kamu benar? Jika kami mengirimkannya, maka Meyer akan menikah dengan keluarga Xia. Apakah dia masih memiliki status? Aku takut bahkan para pelayan pun berani menindas Meyer. Bukankah masih ada Xia Yun yang melindungi Meyer? Meskipun anak itu sedikit pengecut, setidaknya dia tidak akan menindas Meyer, bukan? Feng Wuchen merentangkan tangannya. Guru, bisakah kamu mentolerir keluarga Xia yang menindas orang seperti ini? Zhang Junlan bertanya dengan heran. Dia merasa ini bukan gaya Feng Wuchen. Ini masalah keluarga Liu. Paman Liu tentu saja punya alasan sendiri dalam mengambil keputusan. Feng Wuchen mengangkat bahu, lalu berkata, Tetapi, jika kamu ingin mengirimkannya, tentu saja kamu harus melakukannya dengan cara yang megah, bukan? Keluarga Xia tidak takut dipermalukan, tetapi keluarga Liu juga tidak bisa dipermalukan, bukan? Panglima besar benar. Para Eselon atas dari berbagai kekuatan besar mengangguk setuju. Jika keluarga Xia tidak menyambut pengantin wanita dan tidak mengadakan jamuan makan, keluarga Xia akan malu. Karena keluarga Liu akan mengirim pengantin wanita secara pribadi, keluarga Liu harus melakukannya dengan cara yang besar. Kalau tidak, bukankah keluarga Liu akan ditertawakan karena tidak berguna jika mereka mengirim pengantin wanita ke sana? Bukankah orang lain akan menertawakan keluarga Liu karena mencoba menaiki tangga sosial? Setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Wuchen, Liu Qingyang dan yang lainnya juga merasa itu masuk akal. Kakak Feng, apa rencanamu? Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Mau bagaimana lagi? Kami hanya akan melakukan apa yang ayahmu katakan. Kami hanya akan melakukannya dengan cara yang lebih glamor. Feng Wuchen mengangkat bahu. Kakak Feng, apakah keluarga Xia akan membenciku jika kita melakukan ini? Liu Meyer bertanya dengan cemas. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Saya kira tidak. Jangan khawatir, saya akan mengurus masalah ini untuk Anda. Paman Liu, Tetua Agung, jangan terlalu khawatir. Liu dan Tetua Agung sama-sama mengangguk sedikit, merasa jauh lebih lega. Paman Liu, apakah ada yang lain untuk dimakan? Aku mati kelaparan. Feng Wuchen memandang Liu dan bertanya. Iya-iya-iya, Liu tersenyum bahagia. Kehadiran Feng Wuchen jelas menunjukkan wajah keluarga Liu. Liu dengan hangat menyambut para tamu dan perjamuan dilanjutkan. Meskipun kata-kata Xiaoyu telah mempermalukan keluarga Liu, Eselon atas dari pasukan utama tidak mengatakan apa-apa. Ketika perjamuan dimulai, Feng Wuchen mengamati kerumunan dan bertanya, King Yang, saudara-saudara dari pavilion surga semuanya ada di sini. Apakah Anda mengundang Duan Hensi dan Su Liang? Liu King Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, ayahku dan Tetua Agung mengatakan bahwa ini bukan pernikahan dan tidak perlu membuatnya terlalu megah. Aku juga tidak memberitahu Duan Hensi. Dia tidak berada di pavilion surga sekarang. Keluarga Liu mengundang orang-orang dari kota Luantian dan pasukan terdekat. Zhang Junlan menambahkan. Pantas saja keluarga Xia begitu berani dan tidak menaruh perhatian pada keluarga Liu. Tampaknya keluarga Xia tidak tahu bahwa keluarga Liu tidak lagi sama seperti dulu. Feng Wuchen mengangguk. Jika Duan Hensi ada di sini, keluarga Xia tidak akan berani menindas mereka seperti ini meskipun mereka diberi 10 ribu nyali. Keluarga Xia tidak tahu banyak tentang keluarga Liu, apalagi tentang Liu King Yang. Mereka hanya mengetahui bahwa keluarga Liu adalah sebuah keluarga di kota Luantian di Yunsu. Jika keluarga Xia mengetahui hubungan antara tuan muda keluarga Liu, Liu King Yang, dan Feng Wuchen, kepala keluarga Xia harus menyambut pengantin wanita secara pribadi. Kakak Feng, apakah kamu benar-benar berencana mengirim meyer ke keluarga Xia seperti yang ayahku katakan? Liu King Yang bertanya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tetap merasa itu tidak pantas. Jangan khawatir, kita akan membicarakannya setelah kita kenyang. Xiao-siao, King Ching, cepat makan. Feng Wuchen tersenyum dan terus melahap dagingnya. Bagaimana Feng Wuchen bisa hanya berdiam diri dan melihat keluarga Xia meremehkan keluarga Liu? Setelah makan dan minum sampai kenyang, Feng Wuchen memberi Liu King Yang dan yang lainnya serangkaian pesanan. Perintah Feng Wuchen membuat Liu King Yang dan Leng Muceng sangat bersemangat. Kota Kekaisaran, Keluarga Xia. Ayah, Ibu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Jika tidak menyambut calon mempelai dan tidak mengadakan jamuan makan, apakah masih dianggap perkawinan? Tidakkah menurutmu Mei, Erdian Nyaya? Xia Yun mengeluh di aula utama keluarga Xia. Huff! Diam! Patriark Xia memarahi, sebuah keluarga kecil Liu ingin menaiki tangga sosial keluarga Xia kita. Liu Meyer tidak memenuhi syarat. Jika kamu tidak bersikeras untuk menikahinya, aku tidak akan membiarkan dia mengambil setengah langkah ke dalam keluarga Xia. Yuner, kamu sudah tidak muda lagi, kenapa kamu masih begitu peka? Apakah cucu dari tetua agung keluarga Liu layak untuk Anda? Nyonya Xia juga memarahi. Mereka jelas tidak menaruh perhatian pada keluarga Liu dan memandang rendah keluarga Liu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Aku tidak peduli, aku hanya menyukai Meyer. Xia Yun bersikeras, jika kamu tidak menyambut pengantin wanita, aku akan pergi sendiri. Beraninya kamu. Patriark Xia berteriak dengan marah. Aura menakutkan meledak dan langsung mengejutkan Xia Yun. Patriark Xia berteriak dengan marah, kamu menikahi Liu Meyer sudah cukup memalukan bagi keluarga Xia kita. Tidakkah menurutmu itu cukup memalukan sekarang? Menurutmu itu memalukan, tapi aku tidak. Xia Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak membantah. Anda, Patriark Xia sangat marah. Wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak dengan marah. Bajingan, apakah kamu percaya bahwa aku akan mematahkan kakimu? Yuner, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu pada ayahmu? Nyonya Xia mengomel. Ayah, Ibu, aku tidak peduli jika ayah menganggap tinggi keluarga Liu. Aku hanya menyukai Meyer, aku tidak akan membiarkan Meyer dianiaya. Xia Yun menekan rasa takutnya dan berteriak. Setelah mengatakan itu, dia berlari keluar dari Aula Utama. Tidak masuk akal, Patriark Xia sangat marah. Dia mengertakan gigi dan berkata, bocah ini semakin keterlaluan. Dia akan membuatku marah sampai mati. Huh, sebenarnya tidak ada yang salah dengan Meyer. Meskipun keluarga Liu adalah keluarga kecil, tidak apa-apa selama Yuner menyukainya. Nyonya Xia menghela nafas. Suamiku, tidak apa-apa jika kamu tidak menyambut pengantin wanita, tapi setidaknya kamu harus mengundang beberapa orang, bukan? Kalau tidak, kalau nanti ada yang bertanya, bagaimana kita menjawabnya? Nyonya Xia menyarankan. 670. Pernikahan Xia Yun seharusnya dihadiri oleh keluarga Xia. Namun, keluarga Xia pada akhirnya tidak datang. Ketika waktunya hampir habis, Liu Meyer kecewa karena dia masih tidak melihat Xia Yun. Panglima besar, menurutku keluarga Xia tidak akan datang. Ya, kami sudah menunggu lebih dari dua jam. Panglima besar, sepertinya keluarga Liu harus mengirimkannya secara pribadi. Para eselon atas dari kekuatan utama sedang berdiskusi. Tindakan keluarga Xia membuat mereka marah dan tidak berdaya. Kakak Feng, bagaimana kabarnya? Liu Qing yang memandang Feng Wuchen dan bertanya. Karena keluarga Xia tidak datang, kami akan mengirimkannya. Feng Wuchen tersenyum dan melihat ke langit. Feng Wuchen berkata, Duan Hensi akan segera tiba. Kaisar Merah, Sue Feng, Kuang San, pergi, kata Feng Wuchen. Ya, Kaisar Merah dan tiga orang lainnya menerima perintah itu dan menghilang dalam sekejap. Budidaya dan kecepatan yang mengerikan mengejutkan dan menakutkan eselon atas dari kekuatan dan keluarga utama. Budidaya orang-orang ini berada di luar imajinasi mereka. Desir, desir, desir. Tidak lama setelah Feng Wuchen selesai berbicara, terdengar suara menerobos langit. Sekelompok besar sosok terbang turun dari langit. Segera, ratusan orang muncul di langit di atas kota Luantian. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam milik Kekaisaran. Melihat ratusan orang, eselon atas dari kekuatan utama dan keluarga di kota Luantian berseru. Salam, Komandan Agung. Ratusan orang berlutut di langit. Mereka sangat hormat dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Suara keras mereka menutupi seluruh kota Luantian. Mereka adalah prajurit kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam yang baru dipromosikan. Ketika mereka melihat Panglima Besar yang legendaris, ahli terkuat dari empat kerajaan, mereka tidak dapat menahan ekstasi di hati mereka. Selain mereka, ada juga Pangeran Kedua, Duan Hensi, pengajar Kekaisaran, dan Pangeran Kekaisaran. Salam, Tuan, kedua raksasa Kekaisaran itu membungku hormat. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Sudah lama sekali. Kultivasi Anda meningkat cukup banyak. Situ Zentian berkata dengan hormat, Ini semua berkat bimbingan guru. Jika tidak, kita tidak akan mencapai prestasi hari ini. Panglima Besar, Kursi Sedan Pengantin Kekaisaran siap berangkat kapan saja. Duan Hensi berkata dengan hormat. Ratusan tentara membawa sedan pengantin yang khusus digunakan oleh keluarga Kekaisaran. Ada lebih dari seratus kursi sedan pengantin yang dipenuhi aura bangsawan dan lambang keluarga Kekaisaran. Itu sebenarnya adalah kursi sedan kerajaan. Pangeran Kedua sebenarnya membawa begitu banyak kursi sedan pengantin yang khusus digunakan oleh keluarga Kerajaan. Menakjubkan, sungguh mengesankan, seperti yang diharapkan dari Panglima Besar. Dengan banyaknya kursi sedan pengantin kerajaan, sungguh mengesankan. Sungguh spektakuler, semuanya adalah tandu kerajaan. Melihat sedan pengantin keluarga kerajaan, semua orang di Phoenix Sky City tercengang. Wanita muda yang tak terhitung jumlahnya di kota Luantian merasa iri dan cemburu. Mata indah Liu Mei melebar, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. King Ching, suruh Mei, air naik, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Liu Meyer belum sadar kembali. Meiher, ayo pergi. Miao King Ching membawa Liu Meiher dan melayang ke langit. Liu Meiher, yang mengenakan gaun pengantin berwarna merah menyala, tidak diragukan lagi telah menjadi titik fokus Phoenix Sky City. Aku sangat iri pada Liu Meiher. Dia sebenarnya punya sedan kerajaan untuk mengantarnya pergi. Semua orang di kota Luantian sangat iri. Para wanita muda semua berfantasi tentang hari di mana mereka bisa duduk di sedan pengantin keluarga kekaisaran dan menikah. Merancang, Feng Wu Chen berteriak, ratusan tentara berangkat bersama. Dengan Feng Wu Chen sebagai pemimpinnya, Liu Qingyang dan yang lainnya terbang. Eselon atas klan Liu juga terbang ke langit. Semua orang sangat iri. Eselon atas klan Liu semuanya berada di alam asal langit. Kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Dalam hal kekuatan, klan Xia di ibu kota kekaisaran jauh lebih lemah daripada klan Liu. Di bawah tatapan iri semua orang, prosesi mega berangkat dari Phoenix Sky City dan terbang sampai ke ibu kota kekaisaran. Istana Kekaisaran Kerajaan Bulan Air Desir Sesosok muncul entah dari mana. Itu adalah Kaisar Merah. Panglima besar Kerajaan Api menghanguskan mengundangmu masuk. Hari ini, Putri Liu klan dari Kekaisaran Skoshvire akan menikah. Panglima besar mengundang Kaisar Bulan Air ke klan Xia di ibu kota Kerajaan Kekaisaran Api hangus. Kaisar Merah berkata dengan sopan. Pemimpin Kaisar Merah Kaisar Bulan Air memandang Kaisar Merah dengan kaget. Dia diam-diam takut dengan budidaya Kaisar Merah yang mengerikan. Kaisar ini akan segera berangkat. Kaisar Bulan Air menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Istana Kekaisaran Kekaisaran Tianwu Sesosok muncul entah dari mana. Itu adalah Sue Feng. Komandan Domain Kekaisaran Yan Huo mengundangmu masuk. Hari ini adalah hari pernikahan klan Liu dari Kekaisaran Yan Huo. Komandan Domain mengundang Kaisar Tianwu ke klan Xia Kekaisaran Yan Huo. Kata Sue Feng. Komandan Domain Kekaisaran Yan Huo Ketika Kaisar Tianwu mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Sosok Feng Wuchen langsung muncul di benaknya. Baiklah, Kaisar ini pasti akan ada di sana. Kaisar Tianwu langsung menyetujuinya. Saat Kaisar Tianwu selesai berbicara, sosok Sue Feng telah menghilang dalam sekejap. Gerakan dan kecepatan yang menakutkan membuat Kaisar Tianwu ketakutan, menyebabkan dia diliputi rasa takut. Unggungnya basah oleh keringat dingin. Ini, mungkinkah ini alam manusia langit? Kaisar Tianwu berkata dengan ngeri. Istana Kekaisaran Loyun. Sesosok muncul entah dari mana. Itu adalah Kuang San. Komandan Domain Kekaisaran Yan Huo mengundangmu masuk. Hari ini adalah hari pernikahan Klan Liu dari Kekaisaran Yan Huo. Komandan Domain mengundang Kaisar Loyun ke Klan Xia Kekaisaran Yan Huo. Kuang San berkata dengan sopan. Kemunculan tiba-tiba sosok itu mengejutkan Kaisar, penasihat Kekaisaran, jenderal besar, dan banyak pejabat di Istana Kekaisaran. Komandan Domain Kekaisaran Yan Huo. Semua orang di Istana Kekaisaran terkejut seolah-olah mereka telah mendengar nama iblis. Kuang San berkata, Benar. Komandan Domain mengirimku untuk mengundang Kaisar Luoyun. Baiklah, baiklah, Kaisar ini akan segera berangkat. Kaisar Luoyun tidak berani ragu dan segera menyetujuinya. Seluruh Istana Kekaisaran menjadi sunyi senyap. Kekaisaran Yan Huo, Yun Zhu, Suantian Zhong. Sosok Leng Muceng muncul di langit di atas Suantian Zhong. Sekte Tuanmu, ketua Istana mengundang Anda. Nona muda Klan Liu akan menikah dan bergegas ke Klan Xia. Suara Leng Muceng terdengar di Suantian Zhong. Karena ini undangan Dendi, Master Sekte ini akan segera berangkat. Suara Muyun San terdengar. Pada saat yang sama, Lelang Ibu Kota Surga, Sekte Awan Terbakar, Klan Bai, Klan Ni, Dan kekuatan besar Kekaisaran lainnya semuanya diundang. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah undangan Feng Wuchen, Tidak ada satupun dari mereka yang menolak. Sebaliknya, Mereka sangat bersemangat. Dalam sekejap, Eselon atas dari semua kekuatan utama Kekaisaran pindah karena undangan Feng Wuchen. Prosesi pernikahan besar-besaran terbang melintasi langit, Menarik perhatian banyak orang. Saat mereka melihat ke langit, Mereka semua terkejut. Sedan Pengantin Eksklusif Istana Kekaisaran Apakah ada seseorang di Istana Kekaisaran yang akan menikah? Mungkinkah itu pangeran kedua? Siapa yang akan menikah? Dia benar-benar menggunakan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam kerajaan untuk menarik sedan pengantin. Melihat prosesi pernikahan yang spektakuler, Banyak orang mengira bahwa seseorang dari Istana Kekaisaran lah yang akan menikah. Mereka semua kaget dan iri. Hei, Sepertinya aku melihat komandan domen kerajaan kita. Dan pangeran kedua, Saya tidak tahu apakah mata saya sedang mempermainkan saya. Itu terlalu cepat dan saya tidak melihatnya dengan jelas. Aku, Aku juga melihatnya. Sepertinya itu adalah komandan domen. Terima kasih telah menonton!